Halo teman-teman selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya George Alec Semoga teman-teman tidak posun ya Dengan channel saya kali ini, maaf baginya sama Sekalian vlog 3 topik kali ini ya teman-teman Hari ini kita akan bahas mengenai suplemen atau makanan tambahan Apa saja sih yang perlu kita konsumsi selama masa pandemi Oke, balik lagi, kita akan bahas makanan tambahan apa saja sih yang perlu kita konsumsi selama pandemi covid-19 ini teman-teman Oke, hari ini di semua negara ya teman-teman kita bahas dulu pemukaannya Hari ini di semua negara, kita akan terkecuali dimanapun di dunia ini terkena pandemi covid-19 teman-teman ya Virus, virus covid-19 ya Virus ini kan benar-benar nyaman matanya teman-teman ya, benar-benar kelihatan Saya tidak tahu salahnya dari mana, tapi hari ini semua negara itu mengalaminya teman-teman ya Tapi kita sudah bahas di topik sebelumnya, di video saya sebelumnya, di channel orang-orang yang kena covid-19 Ya teman-teman boleh saksikan, di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang covid-19 itu seperti apa Kenapa saya bisa membahas seperti itu? Karena keluarga saya adalah survivor covid-19 ya Maksudnya survivor gimana kak? Ya sudah selamat ya selama covid-19 ya Jadi itu testimoni dari saya yang kemarin, ya hari ini saya akan bahas Kita menambah sensasi yang perlu kita makan Semua negara ini kan kena covid-19 ya teman-teman Jadi kita perlu memperlengkapi atau mempersenjatai tubuh kita dengan suplemen-suplemen tambahan Yang pertama, makanan yang kita makan dalam makanannya banyak mengandung protein teman-teman Banyak menung protein itu penting banget Protein untuk apa? Untuk daya tahan tubuh kita sebagai barier, sebagai pelindung ya Pelindung pertama di tubuh kita dalam protein teman-teman ya Banyak konsumsi protein, oke Yang kedua, teman-teman boleh nih coba konsumsi vitamin yang mengandung zinc Oke, zinc Z-I-N-C Saya yang sepertinya apapun itu teman-teman boleh konsumsi Vitamin-vitamin yang mengandung zinc Ya itu penting banget Karena semua orang kena covid Perataan itu suplemen tambahkan yang ditambahkan oleh Yang ketiga, yang ketiga Yang ketiga, teman-teman mungkin coba konsumsi vitamin D3 Oke, vitamin yang mengandung vitamin D3 Oke, buat apa sih kak vitamin itu Nah, vitamin itu untuk menstimulasi ya Menstimulasi tulang dan segala Kepala tubuh dan segala macam teman-teman ya Karena kalau orang anak covid Ternyata itu ada vitamin D3 teman-teman ya Karena tubuh kita tidak bisa mengandung vitamin tersebut Karena vitamin itu setelah kita konsumsi Oke, baru akan aktif Setelah kita berjemur Karena tubuh kita cuma punya pro vitamin D3 Tidak bisa dipakai kecuali kita berjemur Jadi dari pro vitamin D3 Terubah menjadi vitamin D3 yang bisa dikondisi oleh tubuh Ya, untuk imun dan tubuh dan segala macam ya Fungsinya banyak banget Gitu teman-teman ya Ini vitamin D3 Oke, ini tiga teman-teman Yang keempat Kalau orang Kalau antibiotik saya akan sebutin ya Disini ya Kita coba di topik sebelumnya teman-teman ya Lalu yang keempat Perbanyak minimal air hangat teman-teman Apa hubungannya kak Mekanat tambahan dengan air hangat segitu kaknya Dengan orang penuh penduduk covid ya Karena covid ini sebenarnya Membuat daerah menjadi kental teman-teman Membuat daerah menjadi kental Seperti yang saya bahas di tubuh saya sebelumnya bahwa Tubuh kita sudah 36-37 derajat celcius ya Itu kondisi hangat ya teman-teman Ketika kita panjang minum air dingin Maka itu akan baik buat tubuh kita Waktu untuk beradaptasi ya Nanti jadi tulangnya pada sepegel-pegel Ketika kita panjang minum air dingin ya Tulang pada sakit dan segala macam Sementara Ketika kita pandemi seperti ini Tubuh kita harus selalu fit Harus selalu oke Harus selalu terjaga Harus selalu sehat Sehingga amin amin Kena otg aja Kalau tanpa kejala Enggak sampai Semapa dan segala macam Gitu teman-teman Jadi padahal minum air hangat ya teman-teman Sesering mungkin Ubah pola hidup kita Dari minum air dingin Jadi air hangat Maka ternyata Pada orang yang sering menggunakan Air hangat itu Ya Bismillah ya Namanya gak sangat parah sih Dan harus banyak minum ya Kalau orang kata itu Banyak minum air putih ya Gitu teman-teman Gitu teman-teman Yang keempat Yang keempat ya Sekaranya kita akan bahas yang kelima Sebelum menerapasnya cacing Perlu kita konsumsi Yang kelima ya teman-teman Yang kelima Kalau saya boleh tambahkan Yang disini ya Nah Ini gak Gitu ngeblank Cerah-cerah Oke Vitamin terakhir ya Sorry saya ngeblank teman-teman Vitamin A, B, A, B, C, E Ini ya Antioxidum teman-teman Ya A, B, C, E Oke Itu Buat apa Buat Buat Barier juga ya Vitamin B komplek Untuk Neuro Istilahnya Untuk 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 Persendian lah ya Alah-alah sering kita beraktifitas capek Aktifitas-aktifitas fisik Seperti Maaf ya Teman-teman kita yang kerja bangunan Yang mungkin jadi kurir Mungkin Atau jadi pengantar makanan Atau apapun yang butuh aktivitas fisik Baiklah kalian boleh hari ini Konsumsi vitamin B komplek Vitamin A, B, C, dan E Itu banyak perso ya Yang dalam Kandungannya banyak Tapi cuma dalam satu kemasan teman-teman Dalam satu setiaan aja Yang saya minum teman-teman Oke Dan supaya Yang terakhir ya Teman-teman konsumsi vitamin ini Tolong dalam kata Duduk dan minum air hangat Ya Jangan berdiri Minum terus Jangan-jangan ya Biasa karena mulai hari ini Kalau minum vitamin Duduk Ya Duduk dengan baik Minum air hangat Ya kan Vitamin yang minum Ya kan Kalau bisa setelah makan ya teman-teman Setelah habis makan Sedang vitamin Gitu Oke Kalau bisa pagi hari Kenapa pagi hari kak? Kenapa gak malam hari Karena Malam hari itu Waktunya tubuh kita itu Istirahat Off Untuk Tertok dan segala macam itu Dimulai ketika kita tidur teman-teman Ya Kenapa sepagi hari Kenapa gak malam hari Karena pagi hari Itulah gerbang Ketika kita akan memulai aktivitas fisik Aktivitas kita seharian teman-teman Berarti Ini pagi hari setelah makan Ya Biasanya sarapan ya Kalau lagi puasa hari ini ya Istilahnya apa ya Buka puasa ya teman-teman ya Buka puasa ya teman-teman ya Buka puasa ya teman-teman ya Di Di Masa seperti ini ya teman-teman ya Ya Itu aja teman-teman mungkin Vitamin-vitamin apa yang perlu teman-teman konsumsi ya Vitamin-vitamin lain ada gak banyak kak? Ya mengandung spirulina Yang mengandung Misalkan Kamar Atau tulipang laut Ya kan Atau-atu lagi yang mengandung Banyak-banyak macam lah ya teman-teman Nanti berikutnya kita akan bahas mengenai Vitamin-vitamin apa saja untuk kotak Ya Untuk Orang-orang yang Maaf Saya ataki ya Untuk melihat perbasalah Ini saya akan bahas di Video saya berikutnya Oke Saksikan terus Video saya Salam Saya Apotekar anda Salam sehat Pakai Masjid Jangan selalu Bye bye